Gajah sebuku di Kalimantan Timur, bingung mencari rumahnya sendiri. Baru-baru ini, beberapa di antaranya memasuki kawasan pemukiman penduduk peribumi, suku Dayakagabak, yang berada di hutan sebuku, habitat asli satwa berbadan besar tersebut. Padahal, sebelumnya eksistensinya pun diragukan orang. Camat sebuku Jumianto bercerita. Awalnya sempat saya jolok juga, katanya camat mengayal, gak mungkin ada gajah di Kalimantan. Kemudian kita mengajakkan kepala-pala desa cara menggunakan tustel, cara menggunakan handikam, menyebarkan radio untuk komunikasi. Setiap ada kegiatan aktivitas gajah masuk desa, segera dilaporkan. Nah, sampai hari ini kita bisa membuktikan di mata dunia bahwa memang betul-betul ada gajah di Kalimantan. Dari hasil penelitian DNA, diketahui bahwa gajah Borneo sudah ada sejak 300 ribu tahun yang lalu. Berbeda dengan gajah Sumatera, gajah sebuku bentuknya lebih kecil, ekornya panjang, dan telinganya besar. Warga Pibumi membanggilnya dengan sebutan si nenek. Sama dengan sebutan bagi orang yang dihormati. Namun, meski dihormati, kemunculannya di pemukiman menimbulkan keresahan. Kepala desa tinampak satu kilaton berujar. Gajah ini memang dari Nenek Moyang memang sudah ada. Dulu itu jarang juga dia ke desa. Nah, jadi sejak tahun 2000, dia itu baru muncul-muncul ke desa. Mana nanti dia datang bisa ganggu tenaman, kelapa, sampai kacang, bisa dimakannya. Nah, semua itu barang, kita mau bagaimanakan apa-apa dia. Dia kan lebih besar daripada kita. Nah, jadi mana kita berani melihat sejak betul, tidak berani kita. Kenapa baru tahun-tahun terakhir ini si nenek turun ke dusun dan memakan hasil pergebunan? Bekas kepala suku adat Sekikilan, nenek Ilai memaparkan. Dulu-dulu sering turun gajah? Dulu jarang, dia tidak merusak dalam tenaman masyarakat. Sekarang ini ya, hutan ini, mau gundul sudah, makanannya di hutan, gajah itu tidak ada lagi. Paksa aja ikut jalan illegal luging masuk ke desa. Hutan-hutan juga ya, sudah dipakai, perusahaan juga, ya separuh ada masyarakat lagi sedikit. Tahun 1970-an, lelaki berusia 80 tahun itu pernah menunjukkan jalan bagi perusahaan-perusahaan kayu yang mulai mengeksploitasi hutan sepuku. Supar Jono, aktivis lingkungan dari World Wide Fund WWF Nunukan menambahkan, penjaraan hutan akan mengancam populasi gajah. Padahal jumlah gajah sepuku kini diperkirakan tinggal sekitar 40 ekor saja. Karena praktik illegal luging terus jalan terus, gajah-gajah sendiri sendiri sekarang masuk dan merusak ke perkampungan, termasuk lahan sawit masyarakat yang dianggap sebagai simper makanan buat gajah itu sendiri. Ketika hutannya masih utuh, masih bagus, gajah tidak akan keluar dari habitatnya ketika makanan di hutan sendiri itu masih cukup. Kenapa gajah itu keluar? Karena dirasa makanan sudah tidak cukup. Seberapa parah kehancuran hutan sepuku yang menjadi habitat gajah yang disebut paralis sebagai Elpas Maximus Burnensis itu? Kami menelusurnya ke sana. Hutan sepuku di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur terletak di perbatasan Sabah, Malaysia di atas garis Katulistiwa. Untuk menuju ke sana, dari Pulau Tarakan, Kalimantan Timur, kami berimpitan dengan para penumpang menaiki kapal motor menuju ke Pulau Nunukan. Dari Pulau Nunukan, kami berganti kapal motor. Kami berlayar lewat selat sebatik ke pelabuhan pembeliangan, jalan masuk ke hutan sepuku. Hujan yang turun memperlambat perjalanan. Kapal motor bergoyang-goyang di empas tepuran ombak. Saat kemudian, terhenti lagi. Terhalang banjir dari ulu sungai yang membawa sampah kayu. Setelah tiga jam, tibalah kami di pelabuhan pembeliangan. Dengan mobil, kami lanjutkan perjalanan ke sepuku. Lengkingan lagu-lagu Tommy Jepisa menyebarakan perjalanan. Istilah kondos padao yang diteriakan Pak Kilaton, sang kepala disanti nampak satu itu, jadi bahan gurauan. Kondos padao artinya, habislah sudah kekayaan kami. Dulu, saat perusahaan-perusahaan kayu sedang jaya-jayanya, warga beri bumi diberi uang. Namun, uang itu kini ludes sudah. Dan mereka kembali menampaki kehidupan melarat. Perjalanan kami melewati bekas hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit dan belasan tusun kecil. Akhirnya, kami tiba di desa Sekikilan yang kadangkala disatronisi nenek alias gajah. Tak buang waktu, keesokan harinya, kami kembali menyewa kapal motor kecil, menyusuri anak-anak sungai yang kecil untuk memasuki hutan lebih dalam. Kembali kami menyusuri sungai Sekikilan dengan perau ketinting diiringi tiga warga Sekikilan. Untuk, au, ayo, jangan miring. Kami harus menjaga seimbangan perau ini biar tidak terbalik. Dan memang, au, au, jangan miring ke kiri, ayo. Kembali di kanan-kiri sungai Sekikilan. Pemandangannya masih cukup indah, tapi pohon-pohon raksasa habis. Kata pemandu kami, ketinggian pohon dulunya bisa mencapai 50 meter. Perjalanan dilanjutkan memasuki hutan berawa-rawa dan semak belukar. Dalam mencari jejak asin nenek, kami harus terjun di rawa-rawa. Kedalaman airnya bisa mencapai sepinggang. Di sekitar kami, tanpa hasil penebangan pohon-pohon yang besar yang ditebang oleh perusahaan, kami harus jatuh bangun untuk bisa jalan dan sekali-sekali. Tergilir ya, sekali-sekali kami meniti batang pohon yang sudah tumbang dan kami harus hati-hati. Bekas-bekas tanaman sawit yang dimakan gajah, kami lewati hingga masuk ke hutan yang lebih dalam. Kami temukan rumahnya, hutan yang sudah hancur. Bekas-bekas lahan yang dibakar dan ditebangi, begitu mengenaskan. Tak heran, si nenek kini kelisah. Sejak berlalu, kami kembali ke kem, diiringi alunan musik hewan-hewan malam. Proses kehancuran hutan sebuku sudah terasa sejak akhir tahun 1970-an. Mulanya oleh perusahaan-perusahaan Malaysia, disusul perusahaan-perusahaan Indonesia. Irwan, dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nunukan menerangkan, dari sekitar 200 ribu hektare hutan sebuku, hampir seluruhnya sudah diambil oleh perusahaan. Yang 200 ribu, 200 ribu pun itu sudah dibebani oleh konsesi semua, perizinan semua, rata-rata. Sebagian bahasa masih berjalan. Salah satunya wilayah tersebut adalah itu izin yang diterbitkan oleh Menteri Kutanan. Ijin Menteri Kutanan di kami itu ada kooperasi merantai tumbuh indah. Kalau akasia, dia digolongkan masih hutan tanaman. Yang ini Adindo, kalau akasia tadi, sebuku interlestari sama sebagis interplantation. Kemudian baru-baru ini direlang lagi oleh Menteri Kutanan dan pemenangnya adalah Adi Mitra. Luas konsesinya kurang lebih 50 ribu hektare. Kebijakan pusat melelang hutan kembali membuat bingung pemerintah di daerah. Suhadi dari Padan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nunukan berujar. Departemen Kehutanan itu mengeluarkan SK izin pemanfaatan hutan PH baru yaitu PT Adi Mitra. Kenapa di situ sudah tahu ada kawasan gajah yang notabene dibawa otorisasi PHKA, Pelindungan Hutan dan Konservasi Alam. Tapi sisi yang lainnya, yang mengurusi pengelolaan hutan juga sama-sama dibawa Departemen Kehutanan, tetapi mengeluarkan izin kepada HPH. Hutan yang gundul tak hanya menyebabkan habitat satwa terusik dan terancam punah. Sudah menjadi pengetahuan umum, pembalakan kayu yang parah berpengaruh pada perubahan iklim. Pepohonan yang ditebangi tak mampu lagi menahan laju karbon dioksida yang terlepas ke atmosfer. Pemanasan global semakin tak tercegah. Masyarakat pribumi dan para kepala desa yang berdiskusi dengan kami tak mengenal istilah pemanasan global yang sering didengungkan kalangan elit. Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pemanasan global atau perubahan iklim? Ya, saya maaf Bu, coba dijelaskan apa yang Ibu kemarin dulu dengan ini supaya kita bisa tahu juga. Terus terang saya, Bu, saya tidak mengerti. Ya, ini bukan saya anul. Kita ini paham ada yang tidak anul juga. Namun, mereka tahu pasti bahwa penebangan hutan besar-besaran membawa bencana alam yang luar biasa. Karena kita juga tidak boleh luas menembang. Karena nanti semua hutan gundur mengakibat juga bisa banjir, bisa luncur, kan. Takut juga kita karena banjir kan karena panas, tidak ada yang pelindungnya sudah. Kalau kita ambil yang besar-besar, karena banjir apa saja kan. Pada saat, khususnya dari ilegal, baik pun perusahaan dulu yang masuk, itu memang kenyataannya dalam satu bulan itu sampai empat kali banjir. Itu tidak ada menahan lagi. Bagaimanapun juga penumbangan itu sehijin dari pusat, percuma kita juga demor, dibilang pemerintah kita ini termasuk anarkis. Kehancuran hutan sepuku bagi mereka tak hanya kehancuran bagi kelanggenan hidup si nenek, namun juga kelanggenan hidup anak cucu mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.